BPS sudah bisa sehari bisa 20 titik, gue udah lebih dari 20 kan. Saya gak ngebayangin akan seperti ini, maksudnya akan berobat ke dokter. Hai, selamat datang kembali di Kekrezy. Nik Miril. Jadi hari ini kita mau ajak Bang Fahmi ke rumah sakit buat check up, kita ngewakilin tekaniknya. Kakak, karena kakaknya gak bisa. Tapi kira-kira Kak Niki kemana ya? Kemana coba, ntar kita cari tau aja. Kita cari ke Bang Fahmi-nya dulu. Halo Bang Fahmi. Apa sih Bang? Apa sih Bang Fahmi? Halo Bang, lintang. Aduh, gimana kabarnya Bang? Ya, secara misi, baik-baik aja ya. Alhamdulillah. Cualnya jadi ganti. Sorry. Jadi hari ini aku ngokilin kakak, gantiin kakak. Karena dia lagi gak bisa. Jadi aku dulu. Jadi hari ini kita mau ke rumah sakit ya. Buat check up Bang Fahmi. Ke rumah sakit mana? Rumah sakit Kedoya ya. Ke rumah sakit Kedoya. Oke guys, jadi sekarang kita mau langsung jalan Ke rumah sakit Kedoya Sama Bang Fahmi ya. Berarti sekarang kakinya masih ini banget Bang ya? Akhirnya untuk masukin tinggalnya susah banget kan? Iya, tadi kuruh dipegangin dulu ya? Iya. Ini mau, pernah mau main. Ya maaf Bang, kalau boleh tanya. Asam uratnya dari kapan Bang? Ini kit. Dari udah ada 3 tahun yang lama. 3 tahun, berarti 2019-2020 ya? Iya. Struk kan 2018, terus 2019 ya. Dibundurin aja, Div. Itu ya. Ayo Bang. Iya. Bisa. Lo kak? Halo. Ini. Eh, Mbak Niki. Terima kasih ya. Udah mau diajak ke rumah sakit. Iya, sama-sama. Iya. Nanti kasih tau ya, cepat sembuh. Iya. Mbak Niki sehat? Bagi nggak enak, ada enak pula. Oh iya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Mbak Niki ya. Terima kasih, Mbak Mami. Apa-apa yang nanti kalau udah kabarin aja ya? Siap, Mbak. Eh, siap, Mbak. Sampai Niki. Siap, oke. Iya, Mbak Mami. Janti-janti di jalan. Iya. Bye. Sampai jumpa. Eh, maaf, dokter. Ya, bisa. Bang, 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 sebelumnya udah pernah ke dokter buat ngecek penyakitnya. Iya, saya kan jujur nih, jujur saya takut jarum suntik. Aduh, takut jarum suntik sih. Jadi, namanya ke dokter tuh, saya kadang suka trauma, suka takut, wah nanti pasti disuntik nih. Ini, ini gitu. Tapi kalau ke alternatif, saya sering lah gitu. Berarti lebih prefer, tepat pijit gitu gitu. Iya, iya, ke alternatif lah gitu. Terapi, terapi, gitu. Terapi, terapi. Terapi, apapun, saya udah jalanin gitu. Ya, ini, saya bener-bener terima kasih banget buat Mas Lintang. Terutama Mbak Niki. Yang udah mau bawa saya check up ke rumah sakit. Ya, mudah-mudahan dengan saya kesini ada kejelasan secara medis. Almarhum ibu, nomor saya juga meninggalnya karena diabetes. Kalau bokap, jantung sama lever. Wah, itu dia tuh. Iya, makanya diabetesnya nurun ke saya nih. Tapi kalau diabetes ini bareng sama asm urat ya, apa gimana pas? Iya. Oh, gini. Ada, kayak gini. Ada, kayak gini. Selamat menikmati Selamat menikmati Halo guys, jadi kita udah selesai buat check up Bang Fahmi yang pertama Sorry banget tadi gak ada dokumentasinya Karena dokternya itu gak berkenan buat didokumentasikan Nah dari hasil check tadi Bang Fahmi itu ada lumayan banyak di saranin but ngeceknya ya Pertama itu dia ada ngecek darah lengkap terus ngecek syarafnya habis itu lambung Terus di bagian kakinya yang udah kaku tadi dia bilang Nah jadi sekarang kita mau ngecek dulu nih Sekalian buat kelep juga nanti Tapi Bang Fahmi harus puasa dulu sebelum kita cek Sorry dok Iya selamat Sorry ya Sorry Silahkan pak Iya Mari Halo dok Kedua kaki saya kaku Dari kapan? Iya gitu Jadi pada tahun 2000 itu Mulai apa Kaku aja Maksudnya mulai-mulai berasa kok Telapak Awalnya di telapak Di telapak tuh kayak orang ngembang Maksudnya Gak seperti biasa Lemes Kaku ini gitu Nah itu yang kiri belum Belum-belum terjadi kiri Masih masih aman Nah Setelah berperlama Nyamu ke kiri Kau kiri udah mulai berasa itu juga ya Berasa kebas juga Nah sampai sekarang Ya kaku Dan di betis ini sakit banget kalau diri Ada gula gak pak? Iya tadi abis dari gula Belum cek Tapi gak tau ada riwayat Di keluarga ada gula apa gak? Ada orang tua Oh Marum juga Itunya karena gulanya tinggi Sering haus gak? Hauus sama lapar sama Banyak pipis Pipis ya Pipis udah bisa Sehari bisa 20 Gue udah lebih dari 20 Iya Ya makanya tadi Dari dokter siapa? Dokter Stefani Oke Yaudah Oke nanti gulanya Gue sarin beliau ya Karena nanti Saya dokter Sarah Saya coba periksa dulu ya Coba sakitnya gimana Di kakinya ini ya Baring di situ pak Ini gak bisa jalan Susah jalannya karena sakit Sakit ya Nah jadi ya Iya Suka sempoyongan Kita lepaskan Berapa lah Buka Abang Parapa Abang rit Ah 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 Mam dok Ah Eh Ah rumah gimana pak? saya di daerah roblom oke pak, nanti saya kasih obat tapi sumber utama penyakitnya gula nih emangnya itu gulanya udah di benerin banget mesti dipakai, mesti dimasukin gak bisa masuk ke liri intinya bapak coba dulu, nanti kita lihat lagi progresnya, perlu kontrol lagi pak obat habis kontrol lagi tapi kalau bisa dibarengin aja sama dokter yang lain supaya bapak gak bolak-balik kalau tadi sih dibilangnya 15 hari abis ini baru kontrol boleh, kalau gitu saya bikin buat 15 hari ya obatnya dan kontrolnya barengan ya eh, tapi 15 hari udah cuti ya cuti lah 30 hari katanya sebulan kan 15 hari mah nah, tau 15 hari kan udah masuk ini pas di sini jemret di sini pertengahan Januari aja kali oke, berarti sebulan ya kalau ada apa-apa pak ini tau pun ada nomor saya atau apa, oke aja kalau obatnya ada yang gak pas saya bikin sebulan dah ya iya yang vitamin C gak ada efek kambing yang buat racikannya saya bikin 7 hari dulu kalau anda cocok saya bawain resep lagi ya itu bisa ditebus lagi buat sebulan kalau cocok oke itu sebenernya buat ini buat tempat yang lemesin kaki tuh iya betul wah itu penting banget iya coba dulu oke gituin dulu ya saya rasa ya siap dokter makasih banyak ya dokter siap sebulan kan dok ya berarti iya sebulan aja nanti tahun baru aja oke siap siap takut ada kena-kena cuti nanti iya 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 dokter oke gitu dulu iya makasih ya iya makasih ya halo guys jadi hari ini kita udah selesai buat ceknya tadi bang fami udah ke dokter stephani sama dokter sigit saraf ya iya dari dokter stephani itu kita disaraninnya buat cek lab dulu cek lab darah tadi lambung ya bang iya diabetesnya sih gulanya yang harus dibentarin dulu gulanya yang harus dibentarin dulu sama lambungnya karena ini kaki saya ada efeknya dengan gula gitu loh makanya tadi ada dua dokter dua dokter yang harus diteksa jadi yang terakhir tadi dokter sigit dokter saraf jadi saraf kaki saya ini emang jadi emang harus dibentarin gulanya dulu serba salah jadi gulanya dulu dibentarin nah nanti yang kaki yang kakunya ini udah dikasih obat kok udah dicoba obat ya mudah-mudahan aja ya sekarang kita coba obatnya buat tujuh hari ke depan dulu buat lihat cocok apa enggak obat yang kakinya ya betul tapi yang obat yang gulanya itu ya buat satu bulan ya betul sama ini nanti kita kalau mau cek buat ke labnya bang fami harus puasa dulu di 10 sampai 12 jam gak boleh lebih kalau nanti pas kita mencet harus puasa dulu iya harus puasa dulu paling kalau misalkan mau ceknya besok dari hari ini puasa nah tadi juga dibilangin dari susternya kalau pengen puasa pure air putih aja bang fami jangan roti apa segala macam pokoknya jangan lewat dari 10 sampai 12 jam iya nah sekarang aku pengen telfon kakak nih buat ngasih tau juga progresnya hari ini gimana sama bang fami iya jadi aku telfon dulu ya bang ya aku juga perlu ngomong sama mbak Diki mengucapin terima kasih halo kak ini hari ini udah selesai tadi kita ceknya udah selesai terus gimana bang fami dari gulanya akhirnya emang udah maksudnya ya emang diabetesnya tinggi gitu kan harus dibenerin gulanya dulu nah itu efeknya emang bisa ke kaki jadi kaki ini karena juga kaku ini bisa dari gula nah akhirnya tapi harus apa tes lab dulu gitu kan terus ke alis saraf juga ke saraf saraf tulang ya alis saraf tadi udah 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 dicek sama akhirnya kita dikasih obat indikasinya emang gula jadi emang gulanya gula ke lab sih paling ke lab doang tapi ini masih masih sebulan sebulan lagi baru balik jadi di cek apa dilihat dulu nih kan dikasih obat yang biar gak kaku kakinya dikasih obat juga dari dia dari dokter alis saraf vitamin vitamin iya makasih banyak ya mbak Niki iya mbak Niki makasih banget ya sama-sama cepet sembuh bang Fami iya sama-sama mbak Niki juga cepet sembuh ya iya terima kasih amin allah assalamualaikum assalamualaikum berarti sekarang kita tinggal nebus obat nebus obat sama mungkin besok atau bang Fami mau kapan kita tes labnya jadi iya kita ngikutin jadi kabarin aja siap oke bang Fami jadi dari kita tes di rumah sakit hari ini kita cek dulu saya harapannya sih buat bang Fami cepet sembuh cepet ketemu sama anak-anaknya juga iya iya saya saya bersyukur banget bisa seperti ini ya saya gak ngebayangin akan seperti ini gitu maksudnya akan berobat ke dokter yang ya mungkin dibilang saya gak mampu lah gitu kan untuk 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 ke dokter tapi untung ada Mbak Nikita Mirzani yang baik hati peduli sama saya memperhatikan saya keadaan saya dan saya ini dibawa ke rumah sakit dan di check up dan udah 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 apa udah udah kelihatan gitu maksudnya penyakit yang saya alamin ini dan dikasih obat ya insyaallah alhamdulillah ya bisa ada perubahan lah dari penyakit saya ini saya juga berharap minta doanya dari semua saya cuma minta doa buat kesembuhan biar saya bisa bekerja lagi amin amin 8 obat ya tapi banyak banget obatnya peracikan itu yang dibilang kalau ini ini kalau diperluin aja yang yang nangkapi yang ngeri sarap nah ada dua nih pokoknya yang diperluin aja ini kalau misalkan yang ngeri nah mas sarap ya makasih selamat menikmati